Rahasia Hiolo Kemala Jilid 5. Seng penyergap itu tampak agak tertegun, agaknya dia merasa tidak puas, sejenak kemudian sambil mementak untuk kedua kalinya ia siap melancarkan serangan lagi. Mundur, jangan gegabah mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara keras. Sereet, Hoa In Leong merentangkan kembali kipasnya dan digoyangkan beberapa kali, lalu ujarnya sambil tertawa nyaring, sobat, aku lihat kelihayanmu juga tak seberapa gegabah atau tidak toh sama juga hasilnya, orang ini berkata lagi dengan suara keras, bersilah tidak bukan perbuatan seorang laki-laki sejati, bila kau bisa lolos dari sini malam ini, gaulah seorang jago yang hebat. Sekarang Hoa In Leong baru tersenyum, perlahan-lahan ia memutar badannya seraya bertanya, bila dugaan tidak keliru, tentunya engkau secil bukan orang itu berdiri di balik pintu kecil di belakang ruangan di balik pintu kecil adalah sebuah lorong karena cahaya selam maka raut wajah orang itu tak tertampak jelas. Tapi jelas kelihatan ia agak tertegun sebelum akhirnya tertawa seram. Hahaha keturunan keluarga Hoa rata-rata memang hebat sayang engkau sudah masuk perangkap jangan harap kau bisa hidup sampai fajar esok setelah berhenti sebentar, tiba-tiba bentaknya lagi, pasang obor, biar ia bisa mampus dengan hati yang jelas suara mengiakan mendengung, cahaya api segera memercik menembusi kegelapan, dalam sekejap mati suasana dalam ruangan itu jadi terang-benderang bagaikan di siang hari. Hoa In Leong memandang sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat delapan orang laki-laki berbaju ungu berdiri mengitari sekeliling ruangan dalam dua kaki antara yang satu dengan lainnya, mereka membawa obar di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, sinar matanya rata-rata tajam, tubuh kekar dan kuat, usianya 30 tahunan, jelas orang-orang itu bukan manusia sembarangan, atau paling sedikit memiliki dasar ilmu silat yang tangguh. Ketika ia alihkan pandangannya ke arah orang yang berdiri di balik pintu rahasia, maka terlihatlah bahwa orang itu berusia 20 tahunan, bajunya pakaian ringkas berwarna hijau pupus, mantelnya juga berwarna hijau, sebilah pedang kuno tersoreng di pinggangnya, dandanan maupun potongan badannya persis seperti seorang busu. Ia bermuka bengis, beralis tebal, bermuka lonjong dengan ujung bibir tersungging ke atas, tampaknya mengemaskan sekali dan seakan-akan sejak dilahirkan memang bertampang kriminil, bila ia benar-benar seciu, denam, maka cocoklah nama dengan potongan badannya. Hoa In Leong tak berani gegabah setelah menyaksikan titik keadaan itu, kipasnya lantas dilipat dan memberi hormat katanya sambil tersenyum, Ciu Kongcu, dari mana kau bisa tahu kalau aku bakal datang kemari? Tidakkah merasa khawatir bila jebakan yang kau atur bakal sia-sia belaka datang atau tidak aku tak ambil peduli, tapi yang pasti detik ini kau berada dalam ruangan ini, sahut Ciu Kongcu dengan ketus. Hoa In Leong menganggukan kepalanya berulang kali. Kongcu, aku tidak merasa pernah berkenalan dengan kau, tapi apa sebabnya Kongcu baru puas jika telah berhasil membinasakan diriku, dimanakah letak alasannya? Bersediakah engkau memberi penjelasan HMM? Sudah tahu pura-pura bertanya dengus Ciu Kongcu dengan alis macu berkenyit. Oh oh oh, jadi kalau begitu Kongcu benar-benar adalah anggota perkumpulan Hian Bengkau Ciu Kongcu Tampak terkejut ia lantas berpikir dalam hati, bocah keparat ini benar-benar memiliki kemampuan yang hebat, sampai asal usulku diketahui olehnya meski dalam hati berpikir demikian, di mulut sahutnya dengan dingin, tak lama kemudian, perkumpulan kami akan muncul dalam dunia perselatan secara resmi, dan kemudian akan menguasai seluruh jagad. Rasanya tiada suatu kepentingan bagi kami untuk mengelabui hal ini kepadamu, sekarang Hoa Ing-Liong yang gentian merasa kaget, meski di luaran ia tetap berlagak tenang. Jadi kalau begitu, aku harus menagih dendam berdarah atas tewasnya majikan gedung ini kepada diri. Kongcu benar, jawab Ciu Kongcu dengan angkuh. Akulah otak pembunuhan ini, jika ingin membalas dendam, silahkan mencari aku bila aku hendak menuntut balas, tentu saja akanku beri bagian untuk dirimu, justru aku khawatir kalau Kongcu bukanlah otak dan pembunuhan ini kurang ajar teriak Ciu Kongcu dengan marah, sinar matanya berkilat, engkau berani memandang hina deriku Hoa Ing-Liong tersenyum. Kenyataannya toh demikian, apa gunanya Kongcu berlagak sebagai seorang pahlawan tampaknya ucapan tersebut benar-benar membuat Ciu Kongcu jadi mendongkol, teriaknya penasaran, coba terangkan kenyataannya menurut pandanganmu bukankah Kongcu hanya seorang anak buah dari perkumpulan Hian Bengkau. Nah bila ku ingin cari otak pembunuhnya yang sebenarnya, lebih pantas kalau ku cari ketuamu. Jawaban ini di luar dugaan Ciu Kongcu ia jadi tertegun, tapi sejenak kemudian ujarnya lagi dengan menyongkol. Kongcu yangu adalah murid pertama dari kau cu, pembunuhan berdarah yang terjadi di sini akulah yang menyusun rencana serta pelaksanaannya kenapa kau cerwet melulu dan bersikeras menuduh guruku yang melakukan pembunuhan ini. Sebenarnya apa maksudmu diam-diam Hoa Ing-Liong merasa geli, pikirnya bukan saja orang ini mempunyai napsu ingin menang yang amat besar, bahkan merupakan juga seorang laki-laki yang tak berakal panjang. Inilah kesempatan bagiku untuk mengorek keterangan kenapa tidak kumanfaatkan sebaik-baiknya. Berpikir sampai di sini, dia lantas menjura dan memberi hormat. Kemudian tanyanya sambil tertawa, bolahkah aku tahu siapa nama Kongcu Ciu Hoa Ciu Hoa pikir Hoa Ing-Liong dengan hati terperanjat, bukankah Ciu Hoa artinya mendendam keluarga Hoa? Kalau begitu mereka memang sengaja memusuhi keluarga Hoa kami. Cepat ia tertawa dan berkata lagi, selamat bertemu, selamat bertemu, bolahkah aku tahu siapa gurumu. Guruku adalah Kongcu. Hati-hati kalau bicara mendadak terdengar seorang laki-laki berbaju ungu memberi peringatan. Agaknya Ciu Hoa segera mengetahui akan keteledorannya, cepat ia membungkam dan batal untuk berbicara, matanya kontan mendelik besar dan melototi wajah lawannya tanpa berkedip. Hoa Ing-Liong tertawa, katanya dengan santai, kalau toh menyebut nama guru adalah suatu pantangan, lebih baik tak usah kau katakan Ciu Hoa menggetarkan dibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niatnya itu kembali dibatalkan, agaknya ia cukup memahami betapa seriusnya masalah yang dihadapinya, maka nama gurunya tak berani diucapkan lagi. Melihat keadaannya itu, tahulah Hoa Ing-Liong bahwa dibakar hatinya pun tak ada gunanya, maka dia alihkan kembali pokok pembicaraannya ke soal lain. Kongcu, tolong tanya apakah hengkau yang telah memindahkan jenazah dari Sumatai Hiap dari tempat ini sikap Ciu Hoa kali ini hambar sekali, malahan ia tertawa dingin. Hehehe, 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 kalau benar kenapa? Kalau tak benar lantas bagaimana jawaban ini mencengangkan hati Hoa Ing-Liong sepasang alis matanya kontan berkenyit? Pikirnya, sungguh aneh, orang ini tak berakal panjang, kenapa begini aneh jawabannya? Mungkinkah jenazah Sumatio ya memang bukan dia yang memindahkan sementara ia masih keheranan dan tidak habis mengerti, Ciu Hoa telah melanjutkan kembali kata-katanya, hampir saja Kongcuyamu terjebak oleh pancinganmu, mulai sekarang aku tak akan menjawab pertanyaanmu lagi, kau pun tak usah putar biji mata sambil mencari akal busuk sekarang cabut keluar pedangmu, Kongcuyamu segera akan turun tangan, seret, lah cabut keluar pedang antiknya, lalu bergerak ke depan dan melancarkan tuburukan. Hoa In Leong tetap berdiam diri, dari sikap musuhnya ia tahu bahwa banyak bertanya pun tak ada gunanya sebagai seorang pemuda yang sombong dan tinggi hati, ia bersedia merendahkan diri lantaran ingin mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya, dan sekarang Ciu Hoa telah waspada dan tak mungkin bisa dimintai keterangan lagi, tentu saja dia pun tak sudi merendahkan diri terus-menerus, sambil tertawa tergelak segera ujarnya, bila kau hendak menyelesaikan persoalan ini dengan suatu pertempuran kilat, silahkan saja turun tangan, kau tak usah menguatirkan untuk keselamatan jiwaku sekilas pandangan, Ciu Hoa tampaknya kasar dan berangasan, tapi telah bersiap siaga untuk melancarkan serangan. Ia dapat pusatkan perhatiannya dengan sempurna, Dapat diketahui bahwa gunya tentu lihai dan ilmu silat yang dimiliki si anak muda ini pun bukan ilmu silat sembarangan. Hoa Inliong tak berani gegabah, meski diluaran bicara senaknya, hawa murninya diam-diam disalurkan ke dalam telapak tangan, dengan tenang ia menantikan tibanya serangan. Ciu Hoa sudah berada beberapa kaki saja di hadapan si anak muda itu, pedangnya telah digetarkan siap melakukan pembacokan, kembali dia berseru, hati-hatilah, aku akan melancarkan serangan. Juru serangan itu sekilas pandangan tampaknya sederhana dan tiada sesuatu yang aneh, tapi tempat yang dibacok ternyata luar biasa dan diluar dugaan. Sebagai seorang ahli pedang sekilas pandangan saja Hoa Inliong telah menyadari bahwa ia sudah bertemu dengan musuh tangguh. Terkejut juga pemuda kita menghadapi kejadian seperti ini, ia tak berani gegabah, kipasnya segera dikebaskan ke muka untuk menangkis ancaman, katanya, Ciu Kongcu, silahkan menyerang dengan sepenuh tenaga, aku telah bersiap sedia menerima petunjukmu dasar wataknya yang binal, kendati pun sedang berhadapan dengan musuh tangguh, ternyata wataknya itu tidak berubah, sambil maju ia totok pergelangan tangan Ciu Hoa, ketika serangannya mencapai tengah jalan, tiba-tiba ia merendah ke bawah, sambil menempel pada ujung pedang orang itu badannya berputar setengah lingkaran, mendadak kaki kanannya dijulurkan ke muka sementara sikut kirinya langsung menyudok iga kanan pemuda si Ciu tersebut. Keadaan ini bagaikan seorang bocah yang sedang bermain, tentu saja Ciu Hoa tidak menyangka sampai ke situ, bila tidak begitu asal gerakan pedangnya sedikit dipercepat saja, miscaya Hoa In Leong akan terpapas oleh pedangnya dan terluka parah. Tapi Hoa In Leong telah memeraktekan caranya yang binal itu, bahkan sapuan kaki kanan dan sodokan sikut kirinya dilancarkan dengan menempelkan di badan lawan dan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan demikian, Ciu Hoa tak mampu untuk berkelit lagi, dia terdesak hebat sehingga harus meraung gusar dan berkelijit satu kaki ke tengah udara. Menyaksikan musuhnya berhasil didesak mundur, Hoa In Leong tertawa nyaring dan mengejek, Kong Chulia, aku lihat ilmu silatmu tidak begitu tinggi dari malu Ciu Hoa jadi naik pitam, ia membentak keras lalu menerkam ke depan, pedang antiknya dikebaskan berulang kali, sereet-sereet secara beruntun ia lepaskan tiga buah serangan berantai, yang mana seketika mengurung semua jalan darah penting di dada Hoa In Leong. Menghadapi serangan macam begini, loji dari keluarga Hoa ini mengigus ke sana berkelit kemari dengan senaknya, tiba-tiba merentangkan senjata kipasnya kemudian menotok kebalik lapisan cahaya pedang yang berlapis-lapis itu, katanya sambil tertawa, lumayan juga ketiga buah seranganmu barusan, tapi bila kau sanggup memaksa aku untuk lepas pedang itu baru terhitung jago kelas 1 dalam dunia perselatan HMM bila tidak kau lepas pedangmu itu berarti kau ingin mencari kematian buat diri sendiri jangan salahkan kalau Kong Chulia bertindak telengas bentak Ciu Hoa sambil mendengus dingin. Tubuhnya bergerak ke samping, tiba-tiba permainan pedangnya berubah, tampaklah beratus-ratus berkas cahaya yang menyilaukan mati sebentar menyambar ke kiri sebentar ke kanan, semuanya bergerak dengan gerakan yang aneh lihai dan sukar diduga, pedang itu ibaratnya naga yang bermain di angkasa, berliuk-liuk tak menentu. Itu masih mendingan, yang lebih hebat lagi ternyata dibalik gerakan pedang yang aneh dan sukar terduga itu terselip suatu hawa kebengisan yang mengerikan hati, membuat mereka yang menjumpainya jadi bingung dan ketakutan dengan sendirinya. Perlu diketahui, ilmu silat yang diandalkan oleh keluarga Hoa dari Im Tiong San adalah ilmu pedang, terlepas ketika Hoa Goan Chiu yakni kakek Hoa In Leong masih hidup, sepeninggalnya ia telah mewariskan 16 jurus pedang dan sebilah pedang baja untuk putranya, dan putranya yakni Hoa Tian Hang mengandalkan sebilah pedang baja malang melintang dalam dunia persilatan, suatu ketika ia berhasil mendapatkan kitab Kiam Keng San berhasil pula mempelajari inti sari pelajaran pedang Kiam Keng Poh KHI, akhirnya terciptalah serangkaian ilmu pedang yang sakti dan ihainya luar biasa semenjak kecil Hoa In Leong sudah pintar, apalagi mendapat pendidikan langsung dari ayahnya. Bukan saja ilmu silat jenis lain memiliki dasar yang kuat, terutama dalam ilmu pedang kecuali kalah tenaga dari ayahnya boleh, dibilang kelihayannya hampir seimbang. Tapi sekarang setelah Chiu Hoa merubah gaya serangannya, bukan saja ia tak berhasil menebak asal mula dari ilmu pedang tersebut, bahkan anak muda itu merasakan tubuhnya seolah-olah terjerumus dalam samudera pedang yang tak bertepian, sekarang ia baru kaget. Tak heran kalau Chiu Hoa dengan usia yang masih muda berani bersikap angkuh dan jumawa, ternyata ilmu silat yang dimilikinya memang tak boleh dianggap penteng. Lama-kelamaan Hoa In Leong gelisah juga jadinya, tapi karena masih muda dan berdarah panas, lagi pula sudah terlanjur ngomong besar, ia tak sudi mencabut pedangnya untuk melakukan perlawanan. Terpaksa dengan mengandalkan gerak tubuhnya, ia berkelit ke sana kemari dengan seksama, bila menemukan kesempatan ia lantas melepaskan serangan balasan dengan kipas pertarungan macam begini memang besar sekali resikonya, sebab sedikit kurang hati-hati maka bisa mengakibatkan melayangnya selembar jiwa. 50 juru sudah lewat, keadaannya Tian Lama Tian bertambah gawat, sekarang Hoa In Leong sudah terbesak. Hebat sehingga tiap saat jiwanya kemungkinan besar terancam. Tampaklah cahaya pedang berkilauan, angin serangan meneru-deru, bayangan senjata berlapis-lapis dan mengurung si anak muda itu dalam kepungan, Hoa In Leong telah berusaha untuk menerjang ke kiri menyapu ke kanan, toh gagal untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut, tampaknya selewat seratus gebrakan lagi tidak akan terluka di ujung pedang jiw Hoa. Tiba-tiba terdengar suara sorak-sorai menggema memecahkan kesepian, seorang laki-laki berbaju ungu bersorak keras. Kongcu perketat serangan, bacok sampai mampus bocah keparat itu, Hoa Loji, buang pedangmu dan menyerah saja teriak pula laki-laki yang lain, kalau kau tidak menyerah sekarang juga, tak akan kau temui lagi kesempatan di lain waktu membuang pedang atau tidak toh sama saja ejek pula laki-laki yang lain, sampai sekarang kan Kongcu kita masih belum melancarkan serangan-serangan mematikannya. Chiu Hoa sendiri pun merasa bangga sekali setelah dilihatnya Hoa Inliong berhasil dipaksa sehingga tak berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Ia berkata sambil tertawa nyaring Hoa Loji, ingatlah baik-baik antara kau dan aku memang tak terikat hubungan dendam atau sakit hati. Aku membunuh hengkau lantaran membenci kau si Hoa, dan lantaran kau adalah putranya Hoa Tianhong, sambil berkata, pedang antiknya digetarkan semakin kencang, dengan jurus Teng Leong Kiu Chi, naga membunggung bersalto sembilan kali, cahaya pedangnya membentuk sembilan titik yang lalap putih dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, sekejap kemudian sekujur badan Hoa Inliong sudah terkurung rapat serangan ini benar-benar sangat lihai bahwa pedang yang membentuk berbintik-bintik cahaya biang lalap putih yang seperti air tapi rapat seakan-akan tak berlubang, sekalipun Hoa Inliong membawa pedang belum tentu bisa mengundurkan diri dengan selamat. Tapi Hoa Inliong pada saat ini sudah dibikin gusar juga oleh keadaan yang dihadapinya, ditambah pula hatinya terbakar oleh hejekan lawan, serangan yang dilancarkan pun mendekati setengah kalap. Terdengar ia membentak keras, lapak tangan kirinya tiba-tiba dilontarkan ke muka dengan jurus Kun Siu Chi Tau, sedangkan tangan kanannya berputar kencang, jari tengahnya ditegangkan dan menotok dada Ciu Hoa Dei, akmilmu menyerang sampai mati, suatu kepandaian pencilan diri Ciu Jiciat. Kedua buah serangan itu tak lain adalah senjata andalan ayahnya ketika masih berkelana dalam dunia perselatan di masa mudanya, dalam gugup dan gelisahnya ia telah menyerang dengan tenaga serangan yang amat dasyat, kehebatannya sedikit pun tak kalah dengan kehebatan ayahnya. Dua buah serangan tersebut boleh dibilang merupakan jurus pertarungan untuk beradu jiwa, bila mana Ciu Hoa tak mau buyarkan serangannya, maka kendati Hoa Inliong bakal terluka di ujung pedangnya, akan tetapi dia sendiri pun akan terhajar oleh serangan lawan dan sedikit banyak dadanya akan berlubang tertembus oleh ilmu jari lawan yang maha dasyat itu sudah tentu ia tak sudi terluka di ujung telapak tangan musuhnya, di saat terakhir tubuhnya segera miring ke samping sana. Pedangnya ditekan ke bawah dan tubuhnya berkelebat ke samping, dengan demikian dia pun lolos dari pukulan musuh. Hoa Inliong sendiri, meski baru saja terlepas dari mara bahaya, namun paras mukanya masih tetap tenang-tenang saja seakan-akan tak pernah terjadi suatu apapun, malahan sambil terbahak-bahak katanya. Hahahaha, ciu kong chu, apakah engkau masih mempunyai ilmu simpanan yang lain? Kenapa tidak sekalian kau keluarkan agar aku orang si Hoa bisa merasakannya walaupun di luarannya berkata seenaknya, tapi kali ini pedang mustikanya sudah diloloskan dari sarungnya. Si Hoa sendiri, sewaktu dilihatnya pihak lawan telah mencabut keluar pedangnya, Tak kuasa lagi dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak suara tertawanya penuh mengandung nada sindiran, dan memandang hina. Tentu saja Hoa In Leong dapat merasakan pula gelap tertawa yang penuh dengan nada sindiran itu, akan tetapi ia tidak memperhatikan, malahan berkata dengan lantang, Ciu Kongcu, aku telah merasakan kelihayaan ilmu pedangmu, ketahuilah bahwa aku Hoa Loji bukan seorang manusia yang tekebur dan suka berlagak sok aku cukup mengetahui kemampuanku, aku sadar bila tidak kugunakan pedang untuk melawan dirimu lagi, sulitlah bagiku untuk menangkan engkau huuuu sekalipun kau gunakan pedang, apa yang bisa kau lakukan terhadap diriku jengek Ciu Hoa Sinis. Paras muka Hoa In Leong seketika berubah jadi membesi, dengan serius ia berkata, di antara kita tak terikat hubungan dendam ataupun sakit hati, dan kata-kata itu muncul dari mulutmu, maka aku pun ingin memberi peringatan kepadamu, untuk menghadapi musuh yang tangguh janganlah terlalu tekebur dan terlalu yakin dengan kepandaian yang dimiliki sendiri, mula-mula Ciu Hoa agak tertegun, menyusul kemudian tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, nasihat macam apakah itu, Hoa Loji lebih baik kau tak usah banyak bacot lagi aku tahu bahwa ilmu pedangmu ganas dan sadis, akan tetapi kurang mantap dan tak teguh, bila ingin digunakan untuk mencabut jiwaku maka tenaganya masih jauh. Berkurang, bila bertempur lagi nanti, aku harap kau bisa bertindak lebih berhati-hati lagi pemuda ini, sudah terbiasa bersikap final dan tidak bersungguh-sungguh, seakan-akan perkataannya sama sekali tidak berbobot, akan tetapi setelah bersikap serius sekarang, terlihatlah keagungan serta kewibawaannya yang amat besar. Ciu Hoa tertegun dan seketika itu juga merasa kejumawaannya tersapu lenyap hingga tak berbekas untuk sesaat anak muda itu hanya bisa berdiri terbelalak tanpa mengetahui bagaimana harus menjawab perkataan dari musuhnya ini. Tiba-tiba terdengar seorang laki-laki berbaju ungu berseru lantang, Kongcu, buat apa kita mesti bersilat lidah terus dengan orang itu, mari kita atur barisan pedang saja, miscaya jiwanya tak akan lolos dari cengkeraman kita sekarang kejumawaan Ciu Hoa sudah padam, maka setelah termenung sebentar dia pun mengangguk. Siapkan barisan perintahnya sambil mengebaskan pedang antiknya. Berbareng dengan diturunkannya perintah tersebut, bayangan manusia tampak berkelebat memenuhi angkasa, delapan orang laki-laki berbaju ungu itu sama-sama mengayunkan tangan kirinya dan menancapkan obor yang mereka bawa itu ke dinding ruangan, kemudian ujung pedangnya disentakan ke atas dan disilangkan di depan dada, kemudian selangkah demi selangkah maju ke depan dan mengurung Hoa In Leong di dalam kepupungan. Hoa In Leong tetap bersikap tenang, malahan sedikit pun tidak bergerak, dengan pandangan yang tajam ia menyapu sekejap barisan yang baru dibentuk oleh musuh-musuhnya. Ia lihat delapan orang laki-laki berbaju ungu itu berdiri di posisi yang beraneka ragam, sepintas lalu posisi yang mereka duduki mirip dengan barisan Pat Kua, tapi bila ditinjau dari kehadiran Chiu Hoa di tengah barisan yang tampaknya merupakan motor dari barisan tersebut, posisi barisannya jadi lebih mirip dengan suatu barisan Klu Kiong Tin. Hoa In Leong tidak begitu memahami soal ilmu barisan, maka dia hanya bisa mempertinggi kewas padaannya belaka, dan diam-diam pemuda itu mengambil keputusan untuk menghadapinya dengan tenang. Maka dengan dahi berkerut, bentaknya lantang, Chiu Kong Chu, ketahuilah bahwa golok dan pedang tak bermata, jika aku sampai melukai anak buahmu, jangankah salahkan aku bersikap kejam padamu. Chiu Hoa mendengus dingin, ia tidak menjawab lagi, sambil menerjang ke muka pedangnya langsung melancarkan sebuah tusukan kilat, hebat sekali serangannya itu. Hoa In Leong segera menggerakkan pedangnya ke atas untuk menangkis, kemudian dengan mengincar datangnya sambaran pedang lawan, tiba-tiba ia mencukil ke atas. Dalam waktu singkat serangan musuh seolah-olah lenyap tak berbekas, di antara kilatan cahaya yang menyilaukan metu, tercipta berlapis-lapis hawa pedang yang datang dari empat arah delapan penjuru. Hoa In Leong terperanjat, buru-buru pedangnya ditegakkan sementara tubuhnya berputar kencang dan maju selangkah ke depan, lalu pedangnya ditarik kembali, ujung pedangnya yang tajam disembunyikan di balik ketiaknya, menyusul kemudian dialancarkan kembali sebuah tusukan kilat ke arah belakang. Pemuda itu mengambil keputusan untuk melakukan pertarungan yang tenang dan tidak berangasan lantaran dalam anggapannya kendati barisan pedang macam apapun yang sedang dihadapi maka motornya pastilah Chiu Hoa, asal Chiu Hoa berhasil diringkus niscaya barisan pedang itu akan buyar sendiri tanpa diserang oleh sebab itu tatapan matanya yang tajam selalu mengincar posisi dari Chiu Hoa, seperti pula serangannya yang terakhir, arah yang dituju tak lain adalah tenggorokan Chiu Hoa. Pendapatnya ini sedikit pun tak salah tapi justru karena Chiu Hoa merupakan motor penggerak dari barisan pedang itu. Maka maju mundurnya delapan bilah pedang pun bergerak dengan Chiu Hoa sebagai pusat penyergapan, satu sama lainnya mereka dapat bergerak bersahut-sahutan, seakan-akan otaknya satu dan mereka merupakan satu tubuh yang sama, dalam keadaan demikian tentu saja bukan pekerjaan yang gampang bagi si anak muda itu untuk membekuk Chiu Hoa. Ketika serangan yang kedua kembali mengenai sasaran yang kosong, sepasang matuh Hoa Inlyung berkilat tajam ia saksikan betapa rapat dan ketatnya lapisan cahaya pedang yang memancar datang dari empat penjuru, serangan tersebut ibaratnya cahaya yang menggulung datang tiada habisnya, baik maju maupun mundur semuanya dilakukan dengan kecepatan ia luar biasa. Lapisan pedang yang berlapis-lapis itu bukan saja sukar untuk dipecahkan, bahkan tubuh Chiu Hoa pun terkurung dengan sendirinya hingga lenyap tak membekas, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa anak muda itu lebih mementingkan diri sendiri, sepasang kakinya menjejak permukaan tanah kemudian mengegos ke samping. Belum sempat badannya berdiri tegak, mendadak ia merasakan tibanya beberapa gulung desingan angin dingin yang menyergap jalan darah penting di atas punggungnya, cepat ia menekuk pinggang sambil melepaskan pukulan, gerakan yang dipakai adalah jurus kun Siu Cipau, perlawanan terakhir dari binatang yang terjebak, seketika itu juga desingan angin dingin itu berhasil disinkirkan satu dipal lebih ke samping. Setelah nyaris termakan sergapan maut, Hoa Ing Leong mengigus ke samping dan mundur dengan hati teperanjat, segerak pikirnya dalam hati, benar-benar tak ku sangka sebuah barisan pedang sedemikian kecil pun ternyata memiliki daya kekuatan yang luar biasa besarnya, bila aku tak tega untuk turun tangan keji, miscaya aku sendirilah yang bakal mendapat kerugian. Belum habis dia berpikir, tiba-tiba Chiu Hoa telah munculkan dirinya kembali, buru-buru ia menggerakkan pedangnya untuk membacok musuhnya itu. Baru saja dia melepaskan bacokan, mendadak cahaya pedang berkilauan, dari samping pun muncul pula sebuah tusukan kilat yang tertuju ke atas tubuhnya, bila ia lanjutkan niatnya untuk meluke Chiu Hoa, miscaya Iga sendiri pun akan berlubang tertusuk pedang musuh, dalam keadaan begini terpaksa ia tekan pergelangan tangannya ke bawah, kemudian menangkis dengan pedangnya. Tak terkirakan sungguh dahsyat tenaga serangan musuh, ketika sepasang pedang saling beradu. Terang di antara dentingan nyaring, Hoa Ing Leong terdesak mundur selangkah ke belakang, sedangkan tusukan pedang tadi telah lenyata berbekas. Ilmu silat yang dimiliki Hoa Ing Leong memang sudah mencapai pada puncaknya, setelah bergebrak beberapa jurus, ia telah mengetahui bahwa kedelapan orang laki-laki berbaju ungu itu rata-rata memiliki dasar ilmu pedang yang sangat kuat. Ilmu silat mereka lihai dan andai kata bertempur seorang lawan seorang pun bukan sembelarangan orang dapat menandinginya, apalagi mereka bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah barisan pedang. Tak heran kalau kelihayannya berlipat ganda sekarang ia tak berani bergerak secara sembarangan lagi, pedang mustika di tangan konannya berusaha melakukan pertahanan, sementara tangan kirinya dengan disertai tenaga dalam yang sempurna kerap kali melancarkan pukulan-pukulan gencar dengan jurus kunsici. Tau yang mahasakti itu, dengan begini untuk sementara waktu keadaan pun bisa diimbangi sekalipun dengan susah payah. Dalam pertarungan tersebut, tiba-tiba delapan bilah pedang bersatu padu, cahaya pedang seakan-akan tercipta menjadi satu gumpalan cahaya besar yang menyilaukan mata, makin lama pertempuran itu berlangsung, getaran yang terpancar dari barisan pun bertambah cepat perputarannya. Kedasyatan yang kemudian terpancar keluar sungguh di luar dugaan Hoa In Leong, meski begitu ia tidak bingung atau kalut, pertahanannya masih tetap kokoh dan tangguh, sementara matanya masih saja mengincar tubuh Chiu Hoa, bila mana ada kesempatan ia akan segera mebekuk musuhnya itu seperminum teh. Kemudian, peluh teh membasai jidat Hoa In Loak, ini menunjukkan betapa sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba terdengar Chiu Hoa berteriak keras, Hoa Loji, bila kau bersedia melepaskan pedang dan menyerah kalah, Kongcumu bersedia pula untuk memberi kematian yang utuh kepadamu Hoa In Leong mendengus dingin, ia tidak memberi tanggapan atas ucapan lawan. Terdengar Chiu Hoa berkata lagi, ketahuilah Wahai Hoa Loji, barisan pedangku ini bernama Chiu Chiu An Leong Si, memutar lidah naga sembilan kali, kendati bapakmu sendiri belum tentu bisa memecahkan, bila engkau tak tahu diri sekali lidah naga telah menggulung maka tubuhmu niscaya akan hancur berkeping-keping, belum habis ia berkata, mendadak sesosok bayangan manusia menerjang ke depan, pedangnya ditegakkan ke atas dan langsung menusuk dada serta lambungnya. Perlu diketahui, berhubung barisan pedang itu bergerak sangat cepat sekalipun Hoa In Leong telah mengerahkan ketajaman matu untuk mengamati, gagal juga baginya untuk menembusi ketajaman sinar pedang yang berkilauan itu, otomatis sukar juga baginya untuk menduga di manakah letak posisi Chiu Hoa dewasa ini, tapi begitu Chiu Hoa buka suara, Hoa In Leong segera mengetahui tempat kedudukannya dan serta merta dia lantas mengejar ke situ. Dalam keadaan yang tak terduga ini, Chiu Hoa tak sempat untuk menghindarkan diri lagi, terpaksa dia harus menggerakkan pedangnya untuk menangkis datangnya ancaman itu. Traang, suatu bentrokan nyaring menggema memecahkan kesunyian, Chiu Hoa segera merasakan lengan kanannya jadi kesemutan dan kaku, pedang antiknya hampir saja teriepas dari cekalan cepat ia mundur dua langkah ke belakang. Tentu saja Hoa In Leong tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, setelah berhenti sebentar, ia maju lagi ke depan, pedangnya secepat kilat melancarkan pula serangan mematikan dil nardugaan, ternyata Chiu Hoa dibuat kebuakan dan kalang kabut dengan sendirinya, ia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, malahan tergopoh-gopoh tubuhnya lantas menyelingap ke samping. Dengan susah payah Hoa In Leong berhasil melepaskan diri dari kurungan barisan pedang musuh dan menemukan sasarannya, tentu saja ia tak ingin membiarkan Chiu Hoa menyelingap kembali ke dalam barisannya, melihat dia hendak kabur, segera bentaknya, mau kabur kemana bagaikan bayangan menempel badan, secepat kilat dia mengejar ke arah depan. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring berkumandang saling susul menyusul, delapan bilah pedang diputar berbareng menghadang jalan perginya. Hoa In Leong marah sekali, terutama ketika jalan perginya dihadang, ia meraung keras, Bangsat kalian sudah bosan hidup semua rupanya hawa murninya segera disalurkan ke dalam tangan, pedangnya diputar dan dia lantas mainkan ilmu pedang chiong kiam, pedang berat, seret-seret-seret serangan dilancarkan tiada hentinya, dalam sekejap mati ia sudah meneter ke delapan orang itu habis-habisan. Perlu diketahui, ke-16 jurus ilmu pedang yang ditinggalkan Hoa Goan Siu ini tidak lihai dalam jurus serangan, tidak lihai pula dalam kesempurnaan tenaga dalam, melainkan terletak pada kegagahan serta kewibawaan seng. Pembawa serangan tersebut, jika seseorang dapat mainkan jurus pedang itu dengan gagah dan berwibawa maka serta merta terciptalah suatu kekuatan lain daripada yang lain yang jauh lebih mengerikan daripada hal-hal lainnya sejak Hoa Tian Hang berhasil mendapatkan kitab Kiam Keng dan Kiam Keng Kui Boh, ia telah menyisipkan pula intisari ilmu pedang di balik jurus-jurus pedang peninggalan orang tuanya, ketika diwariskan kembali kepada putra-putrinya, ilmu pedang itu sudah dirubah namanya menjadi Hoa Si Chiong Kiam Cha Plak Sin Chau, 16 jurus sakti ilmu pedang berat keluarga Hoa itu pun sudah berbeda dengan keadaan aslinya, kalau dahulu permainan pedang itu harus menggunakan pedang baja yang berat. Maka sekarang cukup menggunakan pedang kayu atau pedang bambu tanpa mengurangi kelihayannya setelah lama bertempur tanpa mendatangkan hasil, lama-kelamaan Hoa Inliong jadi sadar, apalagi setelah dilihatnya Chiu Hoa hampir menyelingap ke dalam barisan pedangnya lagi, dalam mendongkol dan marahnya di alantes menyerang dengan gencar, malahan Hoa Si Chiong Kiam Cha Plak Sin Chau Yang Maha Dasyat pun dikeluarkan, sekalipun kematangannya menggunakan jurus-jurus sakti itu belum sempurna, tapi kedelapan orang laki-laki berbaju ungu itu sudah tak sanggup mempertahankan diri dalam sekejap mata, serangan dan pertahanan saling bertautan, delapan orang laki-laki berbaju ungu itu didesak sampai mundur berulang kali. Tanpa bertindak lebih jauh barisan pedang itu bobol dengan sendirinya, dari satu barisan pedang yang tangguh sekarang telah berubah jadi suatu perlawanan bersama atas serangan musuh yang gencar. Sementara itu Chiu Hoa telah menyingkir ke samping, ketika dilihatnya barisan pedang yang diandalkan sudah tak berwujud lagi, sedangkan kegagahan dan kehebatan Hoa In Leong sukar dibendung lagi, ia lantas berminat untuk ikut terjun pula ke dalam arna pertarungan serta berusaha untuk memulihkan kembali keutuhan barisan pedangnya. Tapi Hoa In Leong memang terlampau dasyat, ia menyerang dan mengejar terus dengan ketatnya, di mana serangannya tiba delapan orang laki-laki berbaju ungu itu harus mundur untuk menyingkir, dalam posisi seperti ini sulitlah baginya untuk ikut terjun ke dalam gelanggang. Hal ini sangat menggelisahnya hatinya, saking marah dan mendongkolnya ia sampai mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah. Dari sikap tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Chiu Hoa adalah seorang laki-laki yang berangasan, begitu melihat posisi rekan-rekannya terdesak di bawah angin, sedangkan ia tak sanggup untuk memberikan bantuannya, timbulah niat jahat dalam hati kecilnya. Mendadak ia membentak gusar, tangannya lantas di ayun ke depan melemparkan sebuah benda hitam ke atas batok kepala Hoa In Leong Sepanjang pertarungan berlangsung, Hoa In Leong selalu memasang telinga dan matanya tajam-tajam, begitu menangkap tibanya sambaran benda hitam yang disertai desingan angin tajam, ia segera mengetahui bahwa ia sedang disergap oleh sejenis senjata rahasia secepat kilat telapak tangan kanannya di ayun ke depan titik Ia menyembok senjata rahasia itu dengan bacokan pedang, sementara lengan kirinya di babat ke depan menghajar mundur seorang laki-laki hingga terdesak sejauh tiga depa. Bla'ang, sebercak cahaya api berwarna biru mendadak memancar keempat penjuru dan mengejar tubuhnya. Menghadapi ancaman tersebut, Hoa In Leong sangat terperanjat, buru-buru ia menyusup ke samping dengan menempel di atas permukaan tanah, maksudnya ia hendak meloloskan diri dari gumpalan cahaya api itu. Kendati reaksi yang diberikan cukup cepat, namun setitik cahaya api sempat juga menetes di atas punggungnya, Hoa In Leong segera merasakan punggungnya jadi panas, jilatan api segera meremliat sampai di atas dan membakar pakaian yang dikenakan. Anak Leong jatuhkan diri dan bergelinding di saat paling kritis mendadak seseorang berseru dengan suara yang serak tapi keras. Bersamaan dengan munculnya suara peringatan itu, sesosok manusia menyambar masuk ke dalam ruangan, seketika itu juga Chiu Hoa beserta delapan orang laki-laki berbaju ungunya melepaskan senjatanya dan berdiri kaku seperti patung arca, agaknya jalan darah mereka telah tertotok semua. Dalam pada itu Hoa In Leong telah bergelinding di atas tanah dan memadamkan lobaran api yang menjilat-jilat baju bagian punggungnya, tiba-tiba ia merasa kaki kanannya kaku dan susah digerakkan ketika diperiksa ternyata bagian lututnya telah tertancap sebatang jarum parak yang berwarna biru, jarum itu sudah menembusi kulitnya hingga tinggal ekornya saja masih tertinggal, dari warna biru yang berkilauan dapat diketahui bahwa jarum itu mengandung racun yang jahat sekali. Ayahnya Hoa Tian Hang tidak mempan terhadap serangan pelbagai jenis racun ini disebabkan karena ia pernah makan racun teratai empedu api, dan dia sebagai keturunan dari ayahnya mengalir pula darah murni yang mengandung sirom penolak racun tersebut, dengan keistimewaan yang dimilikinya itu, tancapan sebatang jarum beracun tidak berpengaruh banyak atas dirinya. Meski demikian, Hoa In Leong naik hitam dan merasa dendam sekali, sebab Chiu Hoa telah berbuat keji dan melepaskan senjata rahasia sangat beracun itu tanpa memberi peringatan apapun, ini menunjukkan bahwa hatinya busuk sekali. Demikianlah, setelah jarum beracun itu dicabut keluar, ia lantas bangkit berdiri, kemudian sambil mendengus dingin katanya, manusia si Chiu, kau keji dan berhati busuk Hoa Loji tak dapat mengampuni selembar jiwamu. Dengan meti merah membara dan muka meringis menyeramkan, selangkah demi selangkah ia mendekati musuhnya itu sekarang Hoa L. In Leong sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu membunuh yang amat tebal, melihat keadaan lawannya itu Chiu Hoa jadi bergidik dan pecah nyalinya, apa daya jalan darahnya tertotok mulut tak bisa berbicara badan tak mampu bergerak, dalam keadaan set-seti ini terpaksa dia hanya bisa pasrah dan menunggu saat ajalnya. Mendadak sesosok bayangan manusia kembali berkelebat lewat, seorang kakek tua berjubah ungu tahu-tahu sudah menghadang jalan perginya. Leong Ji kata orang itu dengan lantang apakah hengkau hendak membunuh seseorang yang telah kehilangan daya perlawanannya orang itu berperawakan tinggi besar dan kekar, rambut, jenggot maupun alis matanya telah berwarna putih, usianya 60 tahunan, meski demikiannya tampak masih sedar bugar dan tak nampak tua siapakah orang ini. Dia adalah Peksiautian bekas ketua perkumpulan Sien Kipang yang tersohor di masa lampau, atau kakek dari Hoa In Leong sendiri. Tak heran kalau dalam sekali gebrakan sembilan orang jago tangguh tersebut dapat dirobohkan semua olehnya, sebab Peksiautian memang berilmu sangat lihai setelah mengetahui kalau kakek tua itu tak lain adalah G.W.A. Kong, kakek luarnya, mula-mula Hoa In Leong agak tertegun, menyusul kemudian dengan wajah berseru ya jatuhkan diri berlutut, serunya dengan penuh kegembiraan, Leong Ji memberi salem buat G.W.A. Kong, bangun, cepat bangun seru Peksiautian sambil ulapkan tangannya, G.W.A. Kong ingin bertanya padamu, bagaimana caranya kau selesaikan beberapa orang ini sambil bangkit diri Hoa In? Leong menjawab, mereka adalah anak buah perkumpulan Hian Bengkau, berhati busuk dan berniat keji, Leong Ji pikir. Tanda petik. Tak kala sinar matanya menyapu sekejap ke arah Chi Hoa sekalian, ia baru tahu kalau jalan darah mereka sudah tertotok semua, maka kata-kata selanjutnya tidak jadi dilanjutkan. Peksiautian memandang sekejap ke arah cucunya, kemudian berkata lagi, ketika ayahmu berkelana dalam dunia persilatan tempoh hari, ilmu silah yang dimilikinya tidak beberapa lihai, tapi sampai-sampai G.W.A. Kong sendiri pun tak berani memandang enteng dirinya, tahukah kau apa sebabnya bisa begitu di hari-hari biasa? Peksiautian amat sayang dan memanjakan cucu luarnya ini tapi sekarang agaknya ia berniat untuk memberi pendidikan terhadap cucunya ini, bukan saja keren wajahnya bahkan nada pembicaraan pun tegas dan bersungguh-sungguh. Hoa In? Leong yang menengadah dan menyaksikan keadaan kakeknya ini, kontan merasa tercekat hatinya, ia sendiri pun merasa sedikit di luar dugaan. Peksiautian anggukan kepalanya, dan melanjutkan kembali kapta karanya, ayahmu berjiwa besar, berwatak sabar tapi bersikap tegas, masalah kecil tidak selalu dipikirkan dalam hati, masalah besar pun bersikap lues, sekalipun berhadapan dengan musuh besar pembunuh ayahnya, dia pun tidak bersikap angkuh, sepanjang hidup tak pernah melukai mereka yang sudah tak mampu bergerak, apalagi membunuh mereka yang sudah kehilangan daya perlawanannya, sebab itu kendatipun musuh bebu yutannya juga menaruh tiga bagian rasa hormat kepadanya, ketika mendengar sampai di sana, Hoa L.N. Leong telah mengetahui apa yang dimaksudkan G.W.A. Kong-nya, cepat ia memberi hormat seraya berkata, Leong Ji tak tahu kalau beberapa orang ini sudah tertotok jalan darahnya, Pek Syao Tian ulapkan tangannya mencegah anak muda itu bicara lebih lanjut, tukasnya, kau tak usah bicara lebih jauh, untuk hidup sebagai seorang manusia engkau harus bertindak teliti, sebab dikala perasaan hatimu mulai bergerak maka yang benar tetap akan benar, dan yang salah tetap akan salah, benar atau tidaknya harus kau berdakan di saat itu bila kau tidak meninjau dulu keadaannya tapi bertindak menurut emosi, coba bayangkan saja seandainya G.W.A. Kong tidak datang tepat pada waktunya, bagaimanakah akibatnya sekarang, Hoa In Leong tak dapat berbicara lagi, dia hanya bisa menghiakan berulang kali. Terdengar Pek Syao Tian berkata lebih lanjut, G.W.A. Kong sedari tadi sudah tiba di sini, dan apa yang terjadi dapat ku saksikan semua dengan jelas, aku pun menyaksikan bagaimanakah dengan menempuh bahaya kau mencari kesempatan yang baik untuk mengorek keterangan dari mulut lawan, sekalipun kegagahanmu lumayan juga namun masih selisih jauh bila dibandingkan dengan ayahmu. A.A.A.I. aku benar-benar merasa tidak habis mengerti mengapa nenekmu begitu tega untuk melepaskan kau berkelana seorang diri kendati maksud ucapannya adalah memberi pendidikan dan pelajaran yang keras untuk cucu luarnya ini, tapi rasa sayang dan manjanya terhadap cucu lakinya ini kentara sekali di antara pancaran wajah maupun nada pembicaraannya sebagai bocah yang binal, begitu Hoa In Leong menangkap kalau nada suara G.W.A. Kong yang menjadi lunak kembali, ia lantas menengadah, dengan alis matu berkenyip katanya, G.W.A. Kong masa kau tidak tahu. Leong Ji bisa berkelana di luaran sekarang ini adalah atas perintah dari nenek, tentang soal ini kita bicarakan nanti saja tukas Persiawetian sambil ulapkan tangannya, sekarang kau harus putuskan dulu, dengan care apa engkau hendak selesaikan beberapa orang ini lepaskan saja mereka semua sahut Hoa In Leong sekenanya. Persiawetian tersenyum. Bukankah engkau hendak menyelidiki latar belakang tentang perkumpulan Hian Bengkau? Leong Ji telah mengerti, bahwa pengetahuan dari seorang ketua regu sangatlah terbatas sekali. Bukankah dia adalah murid tertua dari ketua perkumpulan Hian Bengkau? Murid tertua juga sama saja sampai kini Hian Bengkau cu tetap menyembunyikan diri seperti kura-kura, ia cuma mengutus anak buahnya melakukan keonaran dai penganiayaan, masakan rahasia besar rencananya akan dibeberkan di hadapan mereka? Malahan yakin bahwa ia sudah memperingatkan anak buahnya untuk menjaga rahasia dengan siksaan keji sebagai imbalannya Bila mereka telah membocorkan rahasia tersebut, maka aku pikir tak ada gunanya kita paksa mereka untuk memberi keterangan, Leong Ji akan berusaha untuk mencari keterangan sendiri dengan usaha yang kumiliki. Kami mendengar jawaban tersebut, Teg Siaw Tian tertawa terbahak-bahak sambil mengelus jenggotnya ia berkata, Ha'ah, 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 sungguh tak ku sangka engkau berotak cermat dan mempunyai semangat yang menyala-nyala, baiklah GW Akong Akah membantu dirimu untuk melepaskan orang-orang ini dia lantas putar badannya, di antara sentilan jari tangannya, sembilan orang jago yang tertotok jalan darahnya segera bebas dari pengaruh totokan tersebut. Sebera tinggalkan kotalok yang hardiknya dengan lantang, kalau berani mengulur waktu lagi, HMM bila terjatuh ke tangan lohu lagi, jangan harap kamu semua bisa dibebaskan seperti hari ini, hayo cepat pergi, dari pembicaraan yang baru saja berlangsung Chiu Hoa sudah mengetahui akan asal-usul kakek berjubah ungu itu tentu saja ia tak berani berdiam lebih lama lagi di sana. Begitu jalan darahnya bebas, mereka lantas memungut kembali senjatanya, kemudian setelah melotot sekejap ke arah Hoa Inliong dengan penuh kebencian, mereka lari terbirit-birit tinggalkan ruangan itu, dalam sekejap match bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Setelah beberapa orang itu berlalu Hoa Inliong baru berpaling, ujarnya sambil tertawa cecik-jikan. Huh, hee, hee, sekarang aku sudah paham apa yang kau pahami, tanya Pek Siaw Tian tercengang. Tentu GW Akong yang sudah memindahkan jenazah dari Sumasokya dari tempat ini, Pek Siaw Tian tersenyum, ia membelai rambut cucunya dengan penuh kasih sayang, kemudian sahutnya, bocah manis, kau memang cerdik, memang benar GW Akong yang sudah memindahkan jenazah dari Sumatai Hiap suami istri dari sini, sekarang jenazah mereka bersemayan di Kulutok masih di luar kota sana, dan dirawat oleh Cuhong Taisu, siapakah Cuhong Taisu itu? adalah kakak seperguruan Cuhin Taisu, dia adalah Sobat Karib Gua Kong kiranya sejak pertempuran di Bukit Cubukok, di mana perkumpulan Sinkapang mengalami kekalahan besar, kemudian dalam penggalian harta di Bukit Kiu Cisan, ia pun harus banyak mengandalkan bantuan Hoa Tian Hong, setelah itu putri sulungnya kawin dengan Bong Pei, putri keduanya kawin dengan Hoa Tian Hong, di mana kedua orang menantunya adalah jago-jago dari golongan lurus, ditambah pula istrinya Kho Hang BWS selalu menasehati suaminya agar bertobat. Dalam putus asa dan kecewanya Pei, Syao Tian seringkali belajar agama Buddha dari istrinya sering pula berhubungan dengan orang-orang luar, maka pada mulanya ia setelah dapat melepaskan cita-citanya untuk menjagoi kolong langit, tapi akhirnya ia pun sadar bahwa jalan pikirannya itu keliru besar. Maka akhirnya bukan saja ia sering berhubungan dengan Buntai Kun sekalian anak famili dari golongan lurus, perangainya pun banyak berubah yang berbudiluhur, dengan Chu Hong, Chu In Tai Su sekalian pun menjadi sahabat karib. Kalau bukan lantaran perangainya sudah banyak berubah, dengan perbuatan dari Chiu Hoa sekalian tadi, tak nanti ia akan lepaskan mereka dalam keadaan hidup. Setelah mendengar asal usul Chu Hong Tai Su dari GW Akongnya, Hoa In Leong merasakan hatinya jadi lega, dia pun berkata, Oh oh oh, kiranya dia adalah Su Hengnya Toto Ye A Ye A, sepantarnya kalau Leong Ji pergi menyambanginya sedari kapan kau pandai menjalankan adat kesopanan Godapek, Syao Tian sambil tersenyum. Merah padam selembar wajah anak muda itu karena jengah, serunya manja. GW Akong, masa kau anggap Leong Ji selamanya tak dapat tumbuh jadi dewasa? Haaah, 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 bagus-bagus kau memang sudah dewasa, kau memang sudah dewasa. Cuma, GW Akong selalu berharap agar selamanya kau jangan dewasa setelah berhenti sebentar, dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya lagi, menurut pengamatanku, tampaknya kau datang dengan membawa tugas, tugas apakah kau diperintahkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan berdarah atas diri sumatai? Hiap benar dari mana GW Akong bisa tahu? Tanya Hoa L. N. Leong tercengang, agaknya ia tak menduga kalau kakeknya bisa menduga sampai ke situ. Pek Syao Tian tertawa. Tentu saja GW Akong mengetahui kejadian ini secara kebetulan saja, dalam perjalanan melewati kota Lok Yang, aku baru tiba di sini menjelang senja, sebenarnya tujuanku adalah mengunjungi sobat-sobat lama sambil Kongkou, siapa tahu sumasyokiamu telah menjadi almarhum, ketika ku temukan rumahnya terbengkalai, dalam peti mati tersiar bau obat beracun, dan di antara debu yang melapisi permukaan lantai ku temukan juga bekas-bekas pertarungan setelah itu ku temukan juga bekas gigitan di antara tenggorokan sumatai hiap suami istri, aku lantas sadar bahwa setelah mereka mati, pihak musuh telah menggunakan jenazah mereka sebagai jebakan untuk memancing orang-orang yang melayat kemari masuk perangkap, untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan maka jenazah mereka aku pindahkan dari sini, mendengar keterangan tersebut, tanpa terasa lagi Hoa In Leong lantas berpikir, aaaai, bagaimanapun juga pengetahuan serta pengalaman GW Akong jauh lebih hebat daripada aku, sampai sekarang aku baru mencurigai sampai ke situ sebaliknya cukup dalam sekali tatapan saja dia orang tua sudah menebak maksud busuk musuh dan segera melakukan segala tindakan penanggulangan, dari sini menunjukkan bahwa aku masih belum bisa untuk berbuat apa-apa sementara dia masih melamun, pek asyoutian, telah bertanya lagi, Leong Ji, sudah berapa lama kau tiba di kota Lok yang kemarin baru sampai berhasil menemukan sesuatu tanda terang yang patut dicurigai sudah, dan titik terang itu adalah Ciu Hoa Tadi kalau begitu, bukankah titik terang itu kembali sudah terputus kata pek asyoutian dengan gahi berkerut? aaaah, tak jadi soal, Leong Ji toh bisa mencarinya lagi sahut Hoa In Leong dengan santainya sepintas lalu ucapan itu memang kedengarannya biasa dan tak ada sesuatu keistimewaannya, bahkan malahan lebih mendekati jawaban yang seenaknya, tapi bagi pendengaran pek asyoutian justru berbeda jauh, dia malahan merasakan betapa gagah dan terbukanya pikiran cucunya ini, bahkan dibalik kelembutan sebetulnya tersembunyi suatu kekuatan yang dapat membuat orang jadi takluk dan kagum. tak terasa lagi ia tersenyum, sambil mengelus jenggotnya dia berpikir, bocah ini betul-betul berhati sekeras baja, berjiwa besar, berotak cerdik dan pandai menyelami perasaan orang, bila dididik secara betul dan terpimpin, miscaya di kemudian hari akan menjadi seorang pemimpin dunia perselatan yang patut diandalkan, ooooh, karena berpendapat begitu, pek asyoutian merasa hatinya jauh lebih lega katanya kemudian dengan lantang, leong ji hayo berangkat ikut gewe akong ke kuil peks masih wa'ah, tidak bisa sahut hoa in leong setelah sangsi sebentar, kuda dan bekaku masih ada di rumah penginapan, pek asyoutian berpikir sejenak kemudian sambil ulapkan tangannya ia berkata lagi, baiklah, kalau begitu mari kita berkumpul di rumah penginapan, hoa in leong tidak mengerti apa sebabnya gewe akong mendadak jadi gembira sekali, tapi berhubung ia sudah lama berpisah dengan kakeknya dan lagi ia pun sudah amat rindu dengan nengkongnya ini, tanpa berpikir panjang lagi ia maju ke muka dan sambil menggandeng tangan si kakek tua itu berlalu dari ruangan sekembalinya di rumah penginapan, hoa in leong memerintahkan pelayan untuk siapkan sayur dan arak selesai membersihkan badan kakek dan cucu berdua pun bersantap sambil bercerita, tampaknya pek asyoutian memang mempunyai maksud tertentu, ia berniat untuk melatih hoa in leong sehingga lebih perkasa dan lebih luas pengetahuannya, mula-mula ia menanyakan kisah hoa in leong ketika mendapat perintah untuk meninggalkan rumah, kemudian menanyakan pula semua kejadian dan peristiwa yang dijumpainya selama berada di kota lokyang, dengan tak jemu-jemunya hoa in leong segera menjawab semua pertanyaan kakeknya dengan jelas, pek asyoutian sendiri pun lantas mendengarkan penuturan dari cucunya sambil tersenyum selesai bercerita, hoa in leong mendadak, membuka telapak tangan kirinya dan disodorkan ke depan, kemudian katanya, gwe akong, semua persoalan tidak leong jeh pikirkan, tapi ada satu hal yang tidak berkenan di hati leong ji, yakni ukiran huruf benci yang dibuat ibu di tanganku, apakah gwe akong tahu apa maksudnya mengukir huruf tersebut, pek asyoutian melirik sekejap telapak tangan kirinya, kemudian ia balik bertanya, apakah hengkau merasa tidak senang hati, dengan kejadian itu bukannya leong ji tak senang hati, cuma leong ji merasa bahwa tindakan ini sebenarnya sama sekali tak berarti, nenekmu adalah seorang pendekar wanita uang berjiwa besar dan berotak cerdas, tukas pek asyoutian dengan cepat, jangankan orang lain. Aku sendiri pun amat mengaguminya, aku percaya semua titik perbuatan yang ia perintahkan pasti mempunyai arti dan maksud yang mendalam, hanya engkau belum berhasil menangkap artinya lalu apa maksudnya seru hoa in leong sambil menatap gwe akongnya tajam-tajam, ibu dan nenek semuanya bilang bahwa mereka tidak membenci aku, tapi aku tak dapat memecahkan maksud dan arti dibalik ke semuanya ini, kadangkala aku tak tahan dan memikirkan persoalan ini, namun sekalipun aku sudah putar otak memeras keringat, toh akhirnya masih tetap merupakan suatu persoalan simpul mati pek, sioutian tersenyum setelah mendengar perkataan itu ujarnya, bila ingin menjadi seorang yang besar dan terkenal, pikiran dan jiwamu harus lapang. Persoalan sepele dan masalah kecil jangan selalu dipikirkan di hati, bukan saja kejadian itu bisa menutupi kecerdasan otakmu bahkan amat mengganggu kesehatan badan, bila tak berhasil dipecahkan lebih baik tak usah dipikirkan aaaai gwe akong, ucapanmu ini persis seperti perkataan nenek gerutu seng pemuda dengan wajah murung, cobalah bayangkan, leong ji harus memikul tugas yang sangat berat ini, masakah aku tak boleh menyelidiki tiap persoalan yang sedang ku hadapi sebelum berangkat, ibu telah mengukir huruf benci itu di atas telapak tangan leong ji, apakah leong ji harus berdiam diri belaka, pek, sioutian mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lalu bagaimana menurut jalan pikiranmu? Apakah tulisan itu ada hubungan yang ngerat dengan peristiwa pembunuhan berdarah ini? Tentu saja jawab pemuda itu cepat, kalau tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah itu, mengapa sewaktu mengukir huruf tersebut nenek bersikap amat serius? Gwe akong, tahukah kau bahwa pada waktu itu ibu merasa tak tega, tapi nenek yang memaksa terus untuk mengukir huruf itu di tangan leong ji leong ji, kau tak boleh bicara sembarangan mendadak pek, sioutian menukas dengan wajah serius, nenekmu adalah ksatria sejati di antara kaum perempuan, baik kecerdasan otak maupun pengetahuannya jauh lebih hebat dari siapapun, kalau ia memaksa untuk berbuat demikian, itu berarti ia mempunyai maksud tertentu ketawilah menyalahkan angkatan yang lebih tua adalah, kata selanjutnya tak lain adalah kata-kata nasihat yang setumpuk bukit, dengan watak hoa ln leong yang binal, ia segan untuk mendengarkan nasihat tersebut, tapi ia pun mengerti betapa sayangnya pek sioutian terhadap dirinya, maka ia berkata kemudian, apa alasannya? Kalau tidak diterangkan bukankah itu berarti bahwa leong ji selalu harus memikirkan soal benci, benci pada langit benci pada bumi dan mungkin harus benci terhadap setiap manusia yang ada di kolong langit ngacobelo bentak pek sioutian dengan keras. Mendadak satu inatan terlintas dalam benaknya, tanpa terasa kakek tua itu jadi tertegun dan berdiri termangu-mangu. Hoa In Leong sendiri pun agak tertegun menyaksikan keadaan G.W.A. Kong-nya itu, dengan tercengang ia lantas berseru. G.W.A. Kong, kenapa kau? Apakah berhasil menemukan alasannya? Jangan berisik dulu selapet sioutian sambil ulapkan tangannya, biar kupikirkan persoalan ini dengan seksama Hoa In Leong mengerdipkan matanya, lalu berpikir, benar, G.W.A. Kong di masa lalu adalah seorang pemimpin dunia persilatan yang tersohor dan mempunyai kedudukan tinggi, ia pasti mengetahui banyak tentang G.W.A. Kong di masa lalu adalah seorang pemimpin dunia persilatan yang tersohor dan mempunyai kedudukan tinggi, apa salahnya kalau kugunakan kesempatan ini untuk mencari tahu tentang dirinya baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, teks sioutian telah menatap tajam cucunya sambil bertanya, Leong Ji, pernah kau dengar tentang seorang jago lihai di masa lampau yang bernama K.W.M. Kau Chu Hoa In Leong ingin cepat-cepat menjawab. Sambil mengangguk segera sahupnya, menurut apa yang Leong Ji dengar, K.W.M. Kau Chu adalah seorang perempuan berilmu tinggi, orang itu licik, banyak akal busuknya dan kejam, Leong Pek Sioutian mengangguk. Suma Shok Chu Gomu dulunya adalah Tiam Chu dari Istana Neraka, dengan Suma Shok Yamu, apa tukas Hoa In Leong tercengang bukankah perkumpulan K.W.M. Kau adalah perkumpulan kaum sesat Pek Sioutian mengangguk. Perkumpulan K.W.M. Kau memang suatu perkumpulan kaum sesat, Tiam Chu Istana Neraka itu pernah bertarung melawan Suma Shok Yamu, berhubung usia mereka sebaya dan ilmu silatnya seimbang, sejak terjadinya pertarungan itu mereka selalu memikirkan pihak lawannya. Kemudian saat Suma Shok Yamu sedang berpesiar, di atas bukit laksiausan mereka berjumpa untuk kedua kalinya, waktu itu mereka berpesiar selama beberapa hari mengunjungi tempat kenamaan, ketika hubungan mereka Tian lama terasa Tian bertambah cocok. Akhirnya Yew Beng Tiam Chu ini melepaskan diri dari perkumpulan K.W.M. Kau dan menemani Suma Shok Yamu. Berkunjung ke daratan Tionggoan di mana, akhirnya atas persetujuan dari nenekmu, mereka pun menikah menjadi suami istri A.A.A. bahkan berkunjung ke rumah pun hampir tak pernah. Meski dalam hati berpikir demikian, di luaran ia berkata, jadi maksud G.W.A. Kong, otak dari pembunuhan berdarah atas diri Suma Shok Yamu dan Shok Subo ini tak lain adalah K.W.M. Kau Chu benar atau tidak. Kita harus melakukan penyelidikan lebih jauh, tapi bagaimanapun juga kita tak boleh melepaskan titik terang dengan begitu saja. A.H.A. Inliong berpikir sebentar, lalu menyambung, A.H.A. Aku rasa belum tentu begitu. Menurut kisikan dari nenek agaknya beliau menaruh curiga bahwa persoalan ini ada hubungannya dengan Giyok Teng Hujan, sebab tanda pengenal yang ditinggalkan pembunuh itu tak lain adalah sebuah hiolo kecil berwarna ungu kemalah aku bisa menduga sampai ke situ justru karena secara tiba-tiba teringat akan diri Giyok Teng Hujan ini. Oh, kiranya dugaan kalian ada kemiripannya antara yang itu dengan yang lain. Seru Hoa Inliong seperti baru sadar, G.W.A. Kong, cepatlah terangkan, bagaimana dengan Giyok Teng Hujan itu? Aku sendiri pun mendengar cerita ini dari Chu In Tai Su. Katanya di masa lalu ayahmu, N.Tiomu, dan Suma Syokyiamu pernah menerima budi kebaikan dari Giyok Teng Hujan, kemudian sewaktu Giyok Teng Hujan mendapat musibah, ayahmu dan Suma Syokyiamu bersama-sama datang ke kota Tshu Chiu untuk memberi pertolongan. Menurut keterangan Chu In Tai Su, pada waktu itu Giyok Teng Hujan sedang menjalankan siksaan LMHW Lihun, api dingin melelahkan Sukma, siksaan itu amat keji dan melanggar peri kemanusiaan, ketika menyaksikan keadaan tersebut ayahmu amat sedih dan gusar. Sehingga mendekati kalap apa yang dipikirkan olehnya waktu itu hanyalah membunuh manusia sebanyak-banyaknya, untuk jelasnya silahkan membaca, Baramaharani oleh penyadur yang sama. Ketika mendengar kisah tersebut, Hoa In Liong segera mengerutkan dahinya dan berpikir di hati. Siksaan api dingin melelahkan Sukma memang merupakan suatu siksaan yang keji di kolong langit, Sekalipun aku yang temui kejadian juga akan naik darah, apalagi ayah pernah mendapat budi dari Giyok Teng Hujan, tentu saja kemarahannya mendekati kekalapan setelah menjumpai kejadian itu, tapi apa sangkut lautnya antara kejadian itu dengan kematian sumasyokya serta ukiran huruf benci di atas telapak tanganku ini? Pek Xiaotian sudah sering bergaul dengan cucunya ini semenjak masih bayi, sekilas memandang tampang cucunya, ia lantas dapat menebak apa yang dipikirkannya, maka ujarnya lagi, Liong Ji, apakah engkau menganggap ayahmu ingin membunuh orang hanya disebabkan oleh dorongan emosi dan kemarahan saja? Apakah di balik kejadian ini masih terdapat sebab-sebab lain? Hoa In Liong balik bertanya setelah tertegun sejenak. Tentu saja, ayahmu sudah kenyang mengalami penderitaan, watak dan keteguhan imannya jauh berbeda dengan manusia biasa, padahal dalam dunia persilatan banyak terdapat kejadian-kejadian yang gampang membuat orang naik darah bila setiap kali marah dia lantas ingin membunuh orang, berapa banyak sudah manusia yang akan terbunuh oleh ayahmu? Dan dari mana mungkin ia bisa melakukan pekerjaan besar lalu sebenarnya mengapa ia sampai berbuat demikian desak si anak muda itu cepat? Pertanyaan ini diajukan dengan hati yang gelisah seakan-akan sudah tak sabar untuk menanti lebih lama lagi, melihat keadaan cucunya ini, Pek Siao Tian kembali berpikir. Bun Taikun amat ketat mendidik keturunannya sedang persoalan, ini menyangkut soal memudamu di Seng Ji, Hoa Tian Hong, di masa mudanya, aku harus mengelabungi beberapa bagian yang tak perlu dihadapan Liong Ji, tapi bagaimana aku harus mulai dengan jawabanku setelah termenung beberapa saat lamanya, Pek Siao Tian menghala nafas panjang dan menjawab. Dahulunya Giyok Teng Hujan juga merupakan anak buah dari Kiu Im Kau, ketika itu ia sangat sayang terhadap ayahmu, hubungan mereka lebih akrab dari kakak beradik, sejak perkumpulan Kiu Im Kau secara resmi munculkan diri lagi dalam selat cubu kok, ia selalu memusuhi ayahmu dan berusaha merampas pedang baja ayahmu, sebagai seorang pemuda yang cerdas, tentu saja Hoa In Liong dapat menangkap maksud lain di balik ucapan tersebut, ia lantas menyelak. Tentang peristiwa perebutan pedang baja itu, Liong Ji sudah pernah tahu, pedang itu direbutkan karena dalam pedang tersebut disimpan sejilid kitab Kiam Keng yang lihai. Jadi kalau begitu tujuan Kiu Im Kau Chu melakukan penyiksaan api dingin melelahkan sukma adalah untuk memaksa ayah untuk menyerah Pek Siao Tian mengangguk tanda membenarkan. Padahal pada waktu itu ayahmu sudah berhasil mendapatkan kitab Kiam Keng, sebagai seorang pendekar yang mengutamakan budi, dalam perkiraan Kiu Im Kau Chu jika ia gunakan siksaan yang keji untuk menyiksa Giyok Teng Hu Jin, maka bila ayahmu bertekuk klutut, ah 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 ah, sekarang, aku sudah paham tiba-tiba Hoa In Liong berseru lantang, tentunya ayahmu tak sudi menyerahkan pedang baja itu, maka Giyok Teng Hu Jin mendendam persoalan itu dalam hati kecilnya karena, siapa tahu Pek Siao Tian gelengkan kepalanya sambil menukas, keliru, keliru besar? Giyok Teng Hu Jin bukan perempuan biasa, cinta kasihnya terhadap ayahmu boleh diibaratkan. Tingginya langit dan tebalnya bumi, ia rela menderita siksaan yang lebih hebat 10 kali lipat lagi daripada menyaksikan ayahmu terhina dan tercela namanya Hoa In Liong jadi tertegun. Ah ah ah, kalau memang begitu, kebanyakan otak dari pembunuhan berdarah itu adalah Kiyu Im Kau Chu Pek Siao Tian mengerutkan dahinya. Liong Ji, untuk menyelidiki siapakah otak dari pembunuhan berdarah ini, kau tak boleh memecahkannya berdasarkan dugaan, dengarkan dahulu penjelasanku lebih jauh sekali lagi Hoa In Liong tertegun dengan wajah tercengang bercamcur curiga dia amati kakeknya setelah menghela nafas panjang, Pek Siao Tian berkata lebih jauh, menurut keterangan dari Chu In Tai Su, sebelum seseorang menjalankan siksaan api dingin melelahkan Sukma, maka diulas dada seng korban akan ditabui dulu dengan sejenis racun yang dinamakan niat siat in leng, bubuk fospor pelenyap keturunan, kemudian dengan menggunakan.